Intro Akhirnya Aku mampu mengendalikan aliran darahku Tapi aku tidak boleh kegabat Jurus pengungkas belajar musti Masih ada di dalam diriku Aku kurang ajar kau siluang Aku butuh waktu untuk menghadapkan buri Aku balas kau siluang Siapa itu? Apakah siluwangi? Siluwangi mengejarku sampai kemari Tubuhku sakit sekali Sepertinya luka dalamku sangat parah Siapa itu? Sepertinya itu gagak lumayung dan yang lainnya Wangsa Wangdi Kemana perginya Wangdi? Cepat sekali dia menghilang Aku yakin Dia belum jauh Kita harus segera menemukannya Rai Lebih baik Sekarang kita berpencar untuk mencari Agar lebih mudah Aku setuju Raka Dengan begitu Wilayah ini bisa lebih cepat kita periksa Tapi Rai Apakah kita sanggup menghadapinya? Sedangkan Wangdi sangat hangun Wangdi sudah terluka Yunda Sepertinya Tidak terlalu berbahaya Jika bertemu salah satu dari kita Baik Pak Aku setuju Mari kita berpencar Baik berapa? Agus Mereka berpencar Ini satu-satunya kesempatan kita Agar penyamananmu tidak terbongkar Bagaimana caranya ini? Ayo kita ikuti dia Baik Jokor Tombak ini sudah tenang Sekarang aku akan masukkan tombak ini Kedalam tubuhmu Akhirnya aku bisa mendapatkan tombak baru kelinting ini Sekarang saat ini Aku menyusul putera puteriku Untuk mengejar Wangdi Kemana perginya Wangdi? Seharusnya dia belum begitu jauh karena lukanya yang begitu parah Sepertinya ada yang mengikutiku Ayo 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 Nyai Antari Kau telah terkena jurus penghancur Dan tubuhmu tidak akan bisa bangkit lagi Untuk beberapa saat Ternyata dia Ternyata dia Kita harus segera bersembunyi Dan kau Bergantilah pakaianmu dengan pakaian salokal Dan berlagaklah seperti kau sedang mengejar Wangdi Sementara aku Aku akan mencari tempat sepi Dan akan ku habisi surau wisesa Kearla Dia masih dibahan Lihat Ini Ini Seperti Seperti Tamatlah riwayatmu, Surawi Sesa Kini kau tidak memiliki kesempatan lagi untuk bertemu dengan keluarga Hari Wangsa, syukurlah kau datang Cepat tolonglah aku Aku terluka oleh serangan putra-putri Silwangi Dan mereka mengejarku Ini saat yang sangat tepat untuk merebut tombak hebat itu dari tangannya Aku pernah melihat sendiri bagaimana kehebatan tombak itu Apa yang dia pikirkan? Apakah ia akan berhianat padaku? Apa yang kau pikirkan, Hari Wangsa? Cepat tolonglah aku, bukankah kita sekutu? Dan kau adalah anak buahku Tunggu saja, tunggu saja sampai aku merebut tombak itu darimu Kau tidak akan berani menganggapku sebagai anak buah melati Mereka pasti putra-putri Silwangi Sebaiknya aku bawa Wangdi menjauh tempat ini Wangdi, aku sangat mengenal rutan ini Ayo, ikut aku Satu persatu keluarga Silwangi akan aku habisi Dan kau, kau akan jadi yang pertama Surawi Sesa Kau sudah terkena jurus menghancur rohku Paling lama, kau akan bertahan sampai matahari terbit besok hari Jadi aku tidak perlu repot-repot untuk menggunakan jurusku lagi Aku tinggal buang kau ke jurang ini Lagipulah mustahil Tidak ada yang menemukanmu di sekitar sini Tidak ada yang menemukan Matahara, putraku Rai, hatiku Ada apa dengan kepanakan ku tercinta Radina Surawi Sesa, Rai? Aku mendapatkan firasat Sesuatu hal buruk telah menimpa putraku Amuk Marugul, apa yang kau lakukan? Amuk Marugul Cacing, kamu selalu saja menggangguku, apakah kamu tidak melihat kalau aku sekarang sedang berusaha mendapatkan firasat tentang keponakanku tercinta Radin Surau Sesa, Cacing? Hahaha, firasat itu tidak bisa dicari, tapi datang sendiri. Jadi, hentikan saja kekonyolanmu itu, Amuk Marugul. Seharusnya yang berhenti itu mulut pusukmu. Ingat, Cacing, kamu jangan meremehkan kemampuanku untuk mendapatkan firasat. Apalagi tentang keponakanku tercinta Radin Surau Sesa. Hahaha Sudah, sudah. Hentikan semua perdebatan yang tidak ada gunanya itu. Sebaiknya, kita harus segera ke Istana Pajajaran. Ayo! Bagaimana untuk membuat firasat? Cacing, sebaiknya kita harus bergegas dengan sangat luar cepat. Faham? Oh, paham. Firesatku tidak akan bergegas dengan bergegas dengan cepat. Oh, baiklah. Aku bergegas dengan cepat. Gak berasal yang bergegas dengan cepat. Hahaha Surau Sesa telah mati. Sekarang, Saloka bisa menjalankan rencananya untuk membunuh si Lilian. Jadi Pajajarah sudah kembali ke tangan Sri Wangi? Ya, kalian harus tahu bahwa kerajaan Pajajarah sudah kembali ke tangan Sri Wangi. Bahkan Raden Wistapati dan Senopati Pahlawaguna telah berhasil diringkus dan dijebloskan ke dalam penjara. Kurang ajar. Raden Wistapati tertangkap. Kurang ajar. Sri Wangi kembali lolos dari lubang jaru. Padahal keruntuhan Pajajarah sudah di abang mata. Sekarang kembali cengkap. Aku harus menyusup ke Pajajarah. Habikaran, aku tahu kau marah. Tapi untuk menyusup ke Pajajarah itu tidak mudah. Aku harus membebaskan Raka Wistapati bagaimanapun caranya. Baiklah, kalau begitu kita akan membebaskan mereka. Nyeromba, pikirkan satu cara bagaimana penyusup bisa lolos dan bisa bebaskan Raka Wistapati dan Pahlawaguna. Beri aku waktu sebentar. Beri aku waktu sebentar. Hehehehe. 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 Kau ikut aku. Dan kau main dosa. Kau tunggu disini. Baik. Pahlawaguna. Kita harus segera pergi dari Pajajarah. Karena wang disudah kau. Betul Raden. Lebih baik. Sekarang kita pergi dari sini. Hubung masih ada kesempatan. Mau kemana kalian? Raden Wistapati. Dan Senopati Pahlawaguna. Buat apa kalian bertanya-tanya pada kami? Kami tahu kalian mau kabur. Kalian harus mempertanggungjawabkan apa yang kalian telah lakukan. Sudah rangkapkah nyawa kalian? Hingga berani menghadangku. Prajurit. Tangkap mereka. Kurang ajar kalian. Baik! Jika itu mau kalian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih hari wangsa, terima kasih kau telah menolongku Dari kejaran putra-putri seliwangi Aku sangka kau adalah teman yang setia Maafkan aku telah berpikir buruk tentangmu Harusnya kau tetap berperasangka buruk padaku wangdi Hari wangsa, apa yang kau lakukan? Yang kulakukan adalah aku akan menghabisimu dan merebut paksa tombak itu wangdi Ternyata kau adalah ular beludak Iya Aku adalah segala macam ular berbisa di atas muka bumi ini wangdi Asalkan aku bisa mendapatkan kedikjayaan Dan sekarang aku akan memaksa diri Aku akan merebut tombak itu Dan akan kubiarkan jasadmu terkubur di tanah ini wangdi Jasadmu lah yang kau terkubur di sini Uuuuh, baiklah Sambung ternyata Sambung ternyata Sambung ternyata Sambung ternyata Terima kasih telah menonton 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 Aku tidak akan menyerah Aku akan terus bertanggung Hingga salah satu diantara kita Akan terbujur kaku disini Terima kasih telah menonton